Halo Pak Soehirman, salam. Salam Pak Yusuf. Apa kabar Pak? Luar biasa, baik sekali Pak. Bagaimana kabar Pak Pak? Saya harap sehat. Sehat, Tuhan Yesus baik Pak. Tentunya luar biasa karena Tuhan ya Pak. Betul Pak, karena anugerah Tuhan ya kita bisa bertemu di sini juga Pak. Bukan karena emosi ya, karena dulu kan pernah robek buku kekristenan. Betul, betul. Inilah yang terjadi bagaimana Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik yang mengubahkan seorang Pak Soehirman dari yang tadinya begitu membenci dan sekarang beliau justru bukan hanya menerima Tuhan Yesus tapi beliau aktif untuk menyampaikan Injil bagi siapapun yang mau mendengarkan. Oke Pak Soehirman, terima kasih buat kehadiran Bapak dan mau berbagi. Bapak mau menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang menjumpai dan menjumpai Bapak tentunya dan berbicara dan tadinya Bapak tidak suka kepada Tuhan Yesus dan sekarang menjadi orang yang begitu mengasihi Tuhan. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak untuk menceritakan dimulai dari latar belakang dulu. Silakan Pak Soehirman. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ya mungkin ada pepatah mengatakan kan tak kenal maka tak sayang gitu. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya lengkapnya itu adalah pendeta muda Dr. Francisco Soehirman, Master of Arts dan Master of Teologi. Baik, sebelum ada nama embel-embel itu sebenarnya nama saya semula Soehirman saja. Ya, pengalaman saya diawali mungkin pada usia sekitar SMP kelas 3 barangkali ya. Jadi waktu itu saya memang kan dilahirkan dalam keluarga orang Sunda. Itu sebabnya saya pakai kostum Sunda nih. Karena saya cinta dengan orang Sunda. Karena saya berasal di sana, dididik dan dibesarkan dalam ajaran agama umumnya orang Sunda. Saya dibesarkan dalam ajaran yang begitu ketat untuk melakukan ibadah atau rukun agama saya yang wajib saya lakukan pada waktu itu. Nah jadi waktu itu saya bulan puasa. Seperti biasanya pada umumnya anak remaja mengikuti ibadah itu. Namun kemudian rupanya saya memiliki... Pak Soehirman, Pak kameranya boleh dituruni sedikit Pak supaya gambarnya lebih presisi. Begini? Oke. Ya mantap. Cukup? Oke Pak. Ya cukup, cukup Pak. Ya silahkan Pak lanjutin. Ya saya menjalankan ibadah agama saya waktu itu ya. Menjalankan puasa. Tapi rupanya saya memiliki penyakit emah yang cukup kronis gitu ya. Karena pada waktu menjalankan ibadah itu saya sakit sekali emah. Nah namun demikian karena itu adalah sebuah ibadah yang wajib. Artinya kalau saya lakukan mendapatkan pahala, tetapi kalau saya tidak melakukan berdosa. Karena itu wajib. Berdosa berarti saya harus masuk neraka. Jadi sekalipun saya dalam keadaan sakit seperti itu menahan perihnya lambung saya, saya paksakan. Karena bagi saya adalah lebih baik sakit di dunia ini daripada saya sakit seumur-umur di dalam api neraka. Nah jadi saya takut sekali. Saya jalankan itu, ibadah itu dengan kusu, dengan penuh penderitaan karena mah tadi. Nah pada saat menjalankan ibadah puasa itu, tiba-tiba saya menemukan sebuah buku kecil. Saya tidak tahu buku itu buku apa gitu. Tapi ketika saya buka-buka buku itu, gambarnya adalah gambar karikatur. Ternyata di dalamnya ada orang berambut gondrong. Wah jadi ketika melihat orang berambut gondrong itu, saya antusias untuk melihatnya. Karena bagi saya itu orang rambut gondrong itu sepertinya maco gitu ya. Sepertinya jantan sekali gitu. Tapi ketika saya perhatikan gambar itu, di bawahnya itu ada tulisan. Kurang lebih isinya itu begini. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah jadi setelah saya buka-buka berikutnya, ternyata buku itu adalah buku Kristen. Wih saya sangat marah sekali. Kalau ini adalah buku Kristen, itu sebabnya ketika saya akan melanjutkan buku halaman berikutnya, saya langsung robek. Saya robek-robek dengan emosinya, dengan gemesnya gitu. Saya buang ke comberan. Comberan itu parit kecil ya. Tetapi ketika saya sudah buang ke parit kecil itu, ke comberan itu, kertas-kertasnya masih ngambang. Sekalipun itu sudah robek-robek, tapi masih ngambang kelihatan. Saking bencinya saya, saya injek-injek gitu, sampai sendal saya dengan celana saya terprosok ke dalam lumpur, saya injek-injek itu semua sampai gak kelihatan lagi. Jadi habislah ceritanya seperti itu. Jadi singkat cerita, setelah itu, tahun berikutnya, biasa saya menjalankan ibadah lagi, karena setiap tahun kan saya dituntut 30 hari kurang lebih untuk menjalankan ibadah puasa itu. Tapi rupanya kali ini benar-benar semakin parah. Karena pada waktu saya menjalankan ibadah itu, mulai jam 11 pagi aja udah terasa tuh, mahnya sakit, perih gitu. Bukan mau makan, tapi perih aja perutnya gitu. Kalau makan dan aus, saya cukup kuat gitu. Karena terlatih sejak lebih kecil lagi, saya sudah menjalankannya gitu. Tapi perih nyemah itu gak ketulungan. Tetapi bagaimanapun, saya ingat lagi bahwa ini adalah perintah yang harus saya lakukan, yang harus saya jalankan, kalau tidak masuk neraka. Jadi karena takut masuk neraka daripada masuk neraka, saya bilang saya paksakan itu dilakukan, dijalankan. Nah, menjelang maghrib, biasa. Saya bersyukur bisa buka puasa, lalu saya minum air putih untuk buka puasa. Pada saat saya minum air putih itu, benar-benar dada saya terasa dibelah, terasa diiris-iris. Perihnya bukan main, sakitnya luar biasa. Tapi karena maghrib itu adalah juga waktunya menjalankan ibadah lagi, solat maghrib, saya lakukan ibadah solat maghrib itu. Dengan rasa sakit, tetapi saya tetap menjalankannya dengan khusus. Namun apa yang terjadi? Ketika saya melakukan selesai ibadah itu, rupanya seluruh badan saya kesemutan dan saya pingsan. Nah, jadi pada waktu pingsan itulah rupanya terjadi sesuatu dalam diri saya. Jadi saya pingsan waktu itu dari jam 6 maghrib, selesai ibadah itu. Kemudian saya baru sadar itu kira-kira jam 10. Nah, sebelum sadar, saya itu seperti mimpi. Tetapi juga saya mendengar ibu saya, tetangga-tetangga ada di dalam kamar saya, mengurubuni saya, mereka pegang kaki saya, mereka pegang badan saya, katanya sudah dingin semua, mungkin sudah mati. Dan saya merasa bahwa saat itu juga memang saya sudah mati. Namun ada satu saudara saya, biasa kan kalau orang kampung, kalau ada yang sakit-sakit itu baca mantra-mantra, ambil sirih, daun sirih, diteteskan ke mata saya. Saya merasa itu. Pada waktu diteteskan ke mata saya, karena sirih itu kan agak panas barangkali ya, atau agak sepet gitu. Terasa ke mata saya, kemudian saya bisa membuka mata. Saya bisa melihat orang-orang di sekitar, kemudian saya mulai bernapas lagi. Sebelum itu, saya mendengar suara. Sebelum kejadian itu. Maksudnya sebelum bisa buka mata itu. Sebelum mendengar, saya mendengar suara. Suaranya berbunyi begini. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu seperti ini. Dan suara itu kedengaran beberapa kali. Dan kedengarannya itu seperti ada ehoknya gitu ya. Seperti bergema gitu. Seperti bergema. Dan yang heran lagi itu, suara itu seperti orang yang saya sudah kenal. Jadi kalau saya dengar suara Pak Yusuf di telpon tadi, saya sudah kenal suaranya karena saya sering lihat YouTube-nya Pak Yusuf. Oh, ini suaranya Pak Yusuf. Seperti itu. Jadi suara yang bilang, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, ini bukan hasil usahamu. Itu seperti orang yang pernah saya kenal. Pada waktu itu saya berkata begini, ya saya mau keselamatan itu. Saya mau. Saya bilang, saya gak mau menjalankan ibadah yang hampir mati seperti ini. Rupanya barangkali ya secara medis gitu, tubuh saya yang sudah dingin itu barangkali nih hemoglobin, jumlah hemoglobinnya bertambah kembali, kemudian suhu tubuh panas, kemudian detak jentung saya berdetak lagi, dan saya bisa melihat lagi ketika ditetesin air dari sirih itu. Itu barangkali seperti itu. Nah, pada waktu saya membuka mata itu, saya melihat, oh itu sudah jam 10 malam. Karena di kamar saya ada jam dinding. Sudah jam 10 malam. Lalu setelah orang-orang memberikan minum air hangat, teh hangat, teh manis, saya mulai ada pulih lagi, tapi tetap belum bisa makan. Lalu setelah mereka agak sepi, saya merenung sambil melihat jam. Saya bilang suara siapa yang tadi kedengeran itu ya? Suara siapa? Tapi saya sepertinya sudah kenal. Yang mengatakan, karena kasih karunia, kamu diselamatkan itu oleh iman, bukan hasil usahamu seperti ini, puasa yang hampir mati. Suara siapa itu? Saya ingat-ingat gitu ya. Lalu saya ingat, uh itu dia sebelumnya. Itu suara yang pernah saya baca dari buku Kristen itu. Itu suara adalah jelas itu, buku Kristen yang saya robek-robek itu sebelumnya. Saya baru ingat, saya sadar yakin, bahwa itu adalah buku Kristen itu. Jadi rupanya saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah ayat firman Tuhan. Setelah sekarang saya tahu itu, dari Ephesus pasal 2, ayat 8. Dari Ephesus pasal 2, ayat 8 rupanya itu. Setelah jadi Kristen saya baru tahu. Tetapi yang saya tahu bahwa, satu ayat firman Tuhan saja, ketika orang merobek-robek, menginjak-nginjak, karena itu adalah ayat firman Tuhan, ayatnya hidup, bisa berbicara kepada saya, dan menghidupkan saya. Itu keyakinan saya. Sehingga saya bisa siuman lagi, kalau saya mungkin pada waktu itu tidak merespon itu. Ah biarin deh pokoknya yang penting, gue menjalankan ibadah gue, mau mati-mati, mau hidup-hidup. Barangkali ya, saya waktu itu sudah mati. Tetapi puji Tuhan, saya merespon itu. Saya merespon suara itu, dan saya mau. Nah, setelah saya sembuh, kemudian setelah saya berpikir dengan jernih, suara itu adalah suara Kristen, ingat saya, ada satu saudara, kakak ya, jadi bapak saya istrinya dua. Istrinya dua, nah ini kakak ini adalah dari istri yang pertama, Pak Nandang namanya. Saya cerita sama dia, karena dia sudah menjadi orang Kristen. saya ceritakan pengalaman tadi itu. Saya bilang, saya sedang puasa, saya ceritakan bagaimana saya robek-robek buku Kristen, kemudian saya dengar suara, suara itu ternyata adalah dari buku Kristen yang saya baca itu. si kakak saya itu merespon dengan antusias banget. Wih, kamu luar biasa, kamu dapat lawatan roh kudus, kamu dijama oleh Tuhan. Pada waktu itu saya bengong. Lawatan roh kudus apa? Dijama oleh Tuhan bagaimana? Saya nggak ngerti waktu itu. Tapi dia begitu antusias, dan begitu merespon terhadap kesaksian saya itu, sampai dia mengirimi beberapa buku. Karena waktu itu dia tinggal di Jakarta, saya kan di kampung, di Sukabumi. Dia kirimin buku ke saya, buku-buku. Dikirimin buku lagi. Saya yang buku kecil saja, saya robek-robek. Ini dikirimin buku banyak-banyak lagi. Buat apa? Saya nggak mau baca. Saya taruh saja. Kebetulan ada kotak, biasa tempat bapak saya dagang pakaian. Kotak itu besarnya kira-kira setengah meter x satu meter. Sampai penuh. Dikirimin buku terus sama dia. Satu waktu dia pulang ke kampung. Pulang ke kampung, pada waktu saya ada di rumah, saya biasa ngaji. Pulang ngaji, malam-malam saya lari-lari. Lari-lari takut. Padahal sudah remaja ya. Karena melewati pohon manggis yang rindang gitu. Dan sering diceritakan bahwa ada kuntilanak. Padahal saya sudah baca-baca ayat kursi, tetap saja saya takut. Ayat kursinya masih ingat sedikit-sedikit. Tanya sama kakak saya, kenapa kamu lari-lari? Saya bilang, saya takut kuntilanak. Karena sering diceritakan bahwa ada kuntilanak. Saya bilang, tadi saya sudah bacaan. Artinya baca-baca ayat kursi itu. Tapi saya masih takut. Lalu dia bilang gini katanya, Kamu katanya, mau enggak dikasih mantra sama saya? Supaya enggak takut. Saya bilang, mau dong mantra. Diajarin mantra. Bagaimana mantra-nya? Besok aja. Enggak, saya bilang sekarang aja mantra-nya. Ayo cepat. Mantra Kristen kayak gimana? Saya tahu karena dia orang Kristen, jadi saya bilangnya mantra Kristen. Nah besoknya, dia baru ajarin saya mantra itu. Mantranya itu bunyinya begini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Rupanya setelah sekarang jadi Kristen, saya tahu itu lagu. Lagu-lagu sekolah minggu. Tapi karena saya itu anggap adalah mantra, pada waktu saya pulang malam, pulang ngaji, saya baca itu mantra itu. Dalam nama Yesus. Di bawah pohon manggis yang biasanya saya takut, enggak ada rasa takut. Dan yang lebih aneh lagi, di kampung saya itu ada kuburan Belanda. Namanya kuburan Tuan Palar. Kuburan Belanda itu paling angker. Jadi orang kalau lewat situ, apalagi malam hari, suka ada penampakan macam-macam. Ada perempuan lah, macam-macam. Sehingga orang tidak berani melintas kalau udah maghrib itu udah, udah enggak ada berani lewat. Tapi saya ingin jajal ilmu kesaktian saya. Dengan dalam nama Yesus tadi. Saya berjalan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ih, enggak ada takutnya saya. Dan enggak ada penampakan apapun. Yang ada hanya rumput-rumput biasa, ada tiupan angin biasa saja. Enggak ada apa-apa. Jadi saya merasa bahwa bisa bilang, hebat ya mantra-nya orang Kristen. Jadi setelah saya mendapatkan mantra itu, saya sering gunakan pulang malam kemana-mana, gunakan terus itu mantra itu. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dengan tidak sadar rupanya mantra itu sering saya gunakan di sekolah. Waktu itu saya sekolahnya adalah di sekolah Muhammadiyah di Karang Tengah Sukabumi. Jadi waktu saya ada camping malam-malam gitu. Kan namanya camping malam-malam harus lewatin hutan gitu kan. Tertakut. Tapi saya gunakan itu. Orang-orang mulai tanya-tanya sama saya, lu pakai apa-apaan tuh? Pakai ini mantra-manta Kristen. Saya bilang, iya. Tapi gue jadi enggak takut. Nah, pada waktu ujian, saya ingat itu mata pelajaran ke Muhammadiyahan, ada pertanyaan begini. Menurut Anda, siapakah Nabi Isa itu? Kemudian, siapakah juga Nabi Muhammad itu? Jadi pada waktu menjawab siapakah Nabi Isa itu, bukan seperti yang diajarkan oleh guru. Tapi apa yang saya alami? Saya bilang, Nabi Isa itu adalah juru selamat yang telah menghidupkan saya. Seharusnya saya mati, karena saya menerima keselamatan dari Yesus. Saya bilang, saya jadi hidup lagi. Kemudian, blak-blak dan seterusnya. Benar-benar mengundut pengalaman saya. Lalu, siapakah Nabi Muhammad? Nah, ketika Nabi Muhammad, karena waktu itu saya ada kekesalan sama guru ke Muhammadiyahan itu, kesalnya itu begini. Ujian itu, enggak ada dalam pelajaran. Tapi kok ada diujikan? Kesel saya. Jadi saya menulis maunya saya. Dengan rasa marah sama guru, saya menuliskan tentang Nabi Muhammad. Saya kesel. Nah, setelah itu saya dipanggil oleh kepala sekolah. Kenapa kamu menulis bahwa Isa Al-Masih itu juru selamat sebagai Yesus yang menghidupkan kamu? Ya, saya jawab dengan pengalaman saya. Saya kan udah begini-begini seperti yang tadi itu. Saya jelaskan. Saya jelaskan bagaimana saya tadinya hampir mati gara-gara menjalankan ibadah puasa. Sekarang saya hidup lagi karena saya dengar suara Yesus dan saya mau ikut Yesus. Jadi kepala sekolah marah sekali. Guru-guru di situ marah sekali sama saya. Dan saya rupanya akan dikeluarkan. Pada waktu akan dikeluarkan itu saya buru-buru hubungi saudara saya di Jakarta itu, yang Kristen itu. Saya bilang, saya ada masalah nih. Setelah saya pakai mantra dari kamu, kemudian saya pakai ujian di sekolah. Saya memberikan kesaksian hidup saya. Justru saya mau dikeluarkan dari sekolah ini. Dan kemudian saya juga agak bandel waktu itu di sekolah. Ada masalah. Sering berantem dengan orang, pukul orang gitu kan. Akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah tapi saya udah langsung diterima sama kakak saya di Jakarta. Udah kamu ke sini aja. Kamu sekolah di sini. Pada waktu saya tinggal di Jakarta, sekolah saya sore. Sekolah saya di Semiapurnama. Waktu itu kan pindahan saya jadi ke sana. Saya kelas tiga di sana. Pada waktu pindahan itu, saya sekolah. Paginya bengang-bengong-bengang-bengong. Kata kakak saya, kamu mau gak kerja? Saya bilang kerja apa? Ya daripada kamu nongkrong-nongkrong gitu katanya kerja, bantuin bersih-bersih di kantor. Wih saya bilang, maulah. Cuma bersih-bersih aja. Nyampu ngepel gitu. Bisa kok. Jadi pagi-pagi saya kerjalah di kantor itu. Nyampu ngepel gitu. Setelah itu siangnya baru saya sekolah. Nah rupanya saya gak tahu kalau kantor itu adalah kantor lembaga pelayanan penginjilan. Namanya Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. YALKI. EHC. Eprihum Crusade. Orang-orang di situ setiap hari nginjilin saya. Setiap hari memberikan kesaksian, keselamatan dalam Yesus. Saya gak respon sedikitpun dari mereka itu. Saya gak respon sedikitpun. Karena saya masih tetap bahwa sekalipun saya udah pernah pakai mantra Kristen sudah yakin ingin ikut Yesus. Tapi rasanya saya gak mau dengar apa yang mereka ucapkan. Karena rasanya tidak sesuai dengan hati nurani saya. Satu waktu kakak saya yang Kristen ini kan biasa kalau hari Minggu suka ke gereja. sebelah ikut dong gue ke gereja. Ih si kakak ini dasar malas. Dia bilang katanya kalau lu mau ke gereja nih katanya dari sini lu naik ke Manggarai. Nanti dari Manggarai naik jurusan Kawi-Kawi Ratna. Naik bis. Ini nomor sekian. Nanti lu turun di Jalan Guntur. Ada di situ gereja baptis. Lu cari aja di situ. Jadi kakak saya itu bukan dorong saya ajak ke gereja justru saya yang mau ke gereja sama dia cuma dikasih alamat. Keblok juga itu kakak. Tapi saya pergi juga. Saya pergi dengan senang hati. Dapat alamat gereja. Sebelum ini saya pengen tahu di gereja kayak apa. Satu waktu di gereja datang mereka ya menyambut disambut-disambut tapi ya dingin aja gitu. Ya mungkin dibikir anak pemuda yang cuma tampangnya juga tampang kampungan mungkin gak begitu respect lah gitu ya. Biasa aja gitu. Tapi satu saat setelah mendengar pemberitaan firman Tuhan persis seperti yang saya dengar juga dulu itu. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman gitu. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Katanya kata pendeta itu siapa yang mau menerima anugerah pemberian Allah. Saya gak lihat kiri kanan saya gak tahu caranya bagaimana saya maju ke depan. Saya salamin pendetanya. Pak saya bilang saya mau terima keselamatan di dalam Yesus. Pendeta itu dulu namanya pendeta Immanuel Suparman dari gereja baptis Getsemani di Jalan Guntur 52. Saya masih ingat banget. Dia respon saya diajak duduk diajak berdoa senang sekali pendeta itu menerima saya. Kemudian tanya-tanya sama saya setelah ibadah tanya-tanya katanya nanti kamu kalau mau belajar datang sama saya ya. Saya bilang saya mau pak. Jadi saya belajar sama beliau. saya pengen buru-buru di baptis ingin jadi Kristen gitu. Karena saya sudah merasakan bahwa pertama itu tadi mantap itu hal tadi rupanya terputus ya. Halo bisa diulang sedikit pak. Karena tadi satu menit itu sempat terputus itu. Ya oke. Jadi saya pergi ke gereja itu setelah dengar firman Tuhan rupanya firman Tuhan itu sama seperti yang saya dengar. karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman gitu. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Lalu pendeta itu menantang siapa yang mau terima anugerah keselamatan dalam Yesus. Saya tanpa melihat kiri kanan saya langsung maju ke depan saya salamin pendetanya. Pendeta itu namanya pak Immanuel Suparman dari gereja baptis Getsemani Jalan Guntur nomor 52. Saya salamin pak saya bilang saya mau terima keselamatan itu. Lalu si pak pendeta itu ngajak saya duduk setelah ibadah kemudian dia tanya-tanya saya siapa nih orang ini? Saya ceritakan bahwa saya dari Sukabumi orang Sunda saya bilang kok bisa sampai di gereja? Iya saya bilang saya punya kakak namanya Nandang saya bilang rupanya dia kenal dengan kakak saya karena rupanya dia anggota jemaat di situ. Iya katanya kemana itu orang? Udah lama gak datang di gereja. Iya ini pak saya dikasih alamat sama dia supaya datang di sini. Ya puji Tuhan dari itu saya dibimbing oleh beliau saya ingin segera dibaptis. Tapi dia bilang tunggu kamu harus ikut pelajaran selama 6 bulan baru bisa dibaptis. Saya ikutin pelajaran dengan antusias setiap hari apa itu saya lupa lah. Pokoknya sore datang ke situ diajarin dengan antusias akhirnya saya dibaptis tahun 84. Dibaptis tahun 84. Kemudian setelah dibaptis saya kan masih sekolah kelas 3 waktu itu. Kelas 3 Semea ya. saya ikut pelajaran agama Kristen yang digabung dengan sekolah lain. Saya senang sekali. Kemudian di situ saya berkenalan dengan seorang perempuan beragama Buddha. Dia rupanya waktu SMP dia ikut pelajaran agama Islam. karena enggak ada pelajaran agama Buddha. Supaya dapat nilai agama dia ikutlah agama Islam. Tapi di Semea ini dia supaya dapat nilai agama dia ikut agama Kristen. Ketemulah dengan saya. Dia heran. Kok ada ya orang Sunda di kelas agama Kristen. Dia heran. Akhirnya karena keheranannya itu semakin lama berkenalan dengan saya akhirnya puji Tuhan perempuan itu bernama Lenley Wahyuni menjadi istri saya. Haleluya. Tetapi setelah saya menjadi Kristen itu tantangan rupanya mulai datang. tantangan pertama adalah ketika saya pulang kampung. Pulang kampung saya disediakan golok sama Bapak saya. Saya mau disabet. Untung waktu itu ada Ibu saya masih menyelamatkan saya. Saya masih selamat. Oke yang pertama pulang kampung tidak lama saya balik lagi Jakarta. Pulang kampung berikutnya Bapak saya mungkin sudah tidak terlalu marah tapi hanya dia bilang begini mumpung masih hangat artinya belum lama sudah kembali kamu ke agama semula terima kasih Pak saya tetap sudah menjadi sebuah keyakinan saya saya harus menjadi orang Kristen kemudian tantangan kedua adalah waktu saya pulang kampung berikutnya jadi waktu itu ada teman yang mau khataman khataman itu adalah selesai membaca Al-Quran biasanya kan ada perayaan jadi saya diundang karena teman dekat ini sama-sama juga teman ngaji untuk apa namanya untuk menghadiri acara ini saya dengar dari belakang rumah itu ada yang bisik-bisik kedebang ketubuh ngakaruan rupanya itu adalah ada orang-orang yang ingin bunuh saya tapi saya dengan hikmat Tuhan saya sengaja ngomong sama bapak saya ini saya izin dulu ya saya bilang saya mau ke hataman jadi ke acara teman yang saya bilang saya mau ngaji jadi rupanya karena teriakan itu dan saya benar-benar pergi ke tempat hataman dan saya ikut ngaji disitu saya udah Kristen ikut ngaji ikut ngaji rupanya saya lolos dari maut lolos dari maut karena ya hikmat dari Tuhan saya dikasih saya ngaji selesai itu saya satu waktu lagi balik lagi ke kampung lagi pada waktu ini adalah saya izin mau nikah jadi saya izin mau nikah dengan seorang wanita Cina keturunan Chinese saya izin sama bapak saya untuk untuk minta berkah dari orang tua gitu dia tanya sama saya baik-baik dia sudah sebenarnya sudah dengar kalau saya akan menikah dengan orang Chinese katanya dengan siapa kamu akan nikah saya bilang dengan orang Cina agama saya sudah kelihatan marah kemudian dia tanya lagi oh agamanya apa saya bilang agamanya sama dengan saya Kristen dia langsung naik pitam apa udah Cina Kristen lagi sabodo amat sabodo teing jadi terserah lu bahkan dia ngancam sama saya udah setelah ini kamu jangan balik lagi ke sini kamu semualah pokoknya saya malumin Bapak saya marah sekali tapi saya karena saya yang penting bagi saya adalah udah izin tetapi ada yang aneh lagi juga sebelum saya bicara sama Bapak saya ini kan saya juga sebenarnya di Jakarta ini kan harus melamar juga kan dengan calon mertua gitu kan pada waktu saya datang melamar itu mungkin bukan maksud melamar saya sendiri gitu calon mertua itu tanya sama saya kamu udah kerja pada waktu itu saya kan udah selesai kuliah eh selesai sekolah menjelang kuliah saya udah kerja sudah kamu asal dari mana saya bilang suka bumi orang apa orang sunda oh enggak deh maaf ya orang sunda itu pemales orang sunda itu tukang kawin nanti anak saya kamu nikahin terus kamu males kamu cerekan maaf ya tutupin itu terus pulang saya tantangan sama keluarga ditolak sama disini ini juga ditolak suruh pulang tapi saat itulah saya ingat bahwa Tuhan itu akan memberikan apa yang kamu minta jadi saya ingat pada waktu buku-buku dikirim itu ada satu buku yang tebal yang setelah tahu sekarang itu adalah Alkitab saya baca pada waktu saya baca-baca saya ingat saya bilang kalau orang Kristen itu dalam image saya waktu itu kaya saya bilang pasti kekayaannya itu diminta dari sini nih dari buku ini nih jadi saya buka itu buku pas yang saya baca itu bunyinya begini mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan Tuhan akan memberi saking girangnya buku itu saya tutup saya tutup kemudian setelah saya tutup lupa saya ingin cari lagi saya temukan lagi dari mana sih tadi saya ingat sih tadi itu kira-kira di tengah-tengah sini jadi saya baca itu buku Injil itu dari belakang dari kitab Wahyu biasa Al-Quran kan dari belakang saya baca setelah saya baca baca-baca enggak ketemu itu ayat sampai di tengah-tengah enggak ketemu lalu saya tanya sama kakak saya yang Kristen itu dia bilang aja baca aja terus dia bilang ayatnya dimana itu yang bunyinya seperti itu dia enggak ngasih tahu enggak ngasih tahu saya enggak tahu juga apakah dia memang enggak tahu atau pura-pura enggak tahu saya suruh baca aja lagi baca lagi enggak ketemu tetapi saya ingat mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya kalau sekarang saya sudah tahu itu dari Yohanes 15 ayat 8 nah waktu itu saya berdoa saya ingat dulu pernah saya baca buku kitab kalau ada ingin sesuatu minta maka akan diberi saya bilang sekarang Tuhan saya sudah jadi Kristen saya mau nikah dengan perempuan ini tapi dari orang tua saya enggak dikasih dari orang tua dia juga enggak dikasih sebentar kami sudah menjalin pertemanan hubungan dengan begitu akrab kita berdua sudah cocok tapi kedua orang tua sangat tidak cocok saya berdoa kalau saya berdoa berdoa saya pikir mungkin Tuhan akan jawab ternyata enggak enggak dijawab makin sedih malah saya dari kampung sudah diancam kamu enggak boleh balik lagi dari calon mertua diancam juga sama pacar saya itu kalau kamu teruskan hubungan kamu dengan orang Sunda itu kamu jangan balik lagi ke rumah aduh bagaimana saya bilang tapi saya ingat setelah belajar dari dari Alkitab itu saya dikasih hikmat sama Tuhan doa dan puasa doa dan puasa orang puasa sampai setengah hari sehari aja saya sakit hampir mati apalagi sekarang harus puasa puasanya lagi diminta untuk tiga hari gila enggak mungkin enggak mungkin bisa tapi Tuhan bicara sama saya puasa tiga hari saking kepengennya dapat ini istri saya lakukan puasa tiga hari enggak makan enggak minum selama tiga hari saya lakukan saya ingat banget itu dimulai saya dari hari Jumat buka-buka hari Minggu sore saya puasa apakah mas saya sakit disini luar biasanya mas saya enggak terasa sama sekali enggak tahu itu enggak terasa sama sekali ada sakit cuma lemes aja biasa lemes biasa agak lunglei badan tidur kadang ya bangun lagi sebentar saya pikir udah pagi enggak taunya masih malam tapi saya doa aja kuat selama tiga hari luar biasa padahal dulu satu hari aja emahnya kelojotan hampir mati sekarang justru doa tiga hari enggak mati saya enggak sakit mah cuman lemes aja setelah buat doa apakah dijawab tidak ada tanda-tanda malah pacar saya minta putus udahlah putus aja makin menderita saya pulang kampung enggak bisa tinggal di Jakarta enggak punya pacar pacar yang saya cintai minta putus dan sudah putus benar-benar putus dihubungin juga enggak bisa disuratin enggak dibalas didatangin enggak boleh menderita saya tetapi di sementara penderitaan itu saya tetap berharap sama Tuhan dan saya yakin Tuhannya orang Kristen yang sudah saya imani sekarang itu Tuhan yang hidup Tuhannya orang Kristen itu adalah janjinya ya dan amin seperti yang dijanjikan dalam Yohanes pasal 15 ad 8 tadi apa saja yang kamu minta akan diberikan kalaupun sekarang belum diberikan itu istri belum diizinkan oleh calon mertua saya yakin satu saat pasti akan terjadi sudah selang mungkin beberapa bulan tiba-tiba di kantor berdering ada telepon halo bisa bicara dengan Pak Suherman saya sendiri saya gak kenal suara itu siapa perempuan oh kamu ya ini kamu siapa Ellen Lee wah saya bilang ini tanda-tanda ajaib sudah girang baru terima telepon dia dia ngajak ketemuan dia ceritakan bahwa katanya orang tuanya sudah setuju hah beneran iya sudah setuju terus kamu membalikan iya mau haleluya luar biasa keajaiban pertama terjadi orang tuanya sudah setuju si pacar saya mau balikan lagi sama saya tinggal dengan orang tua saya pada waktu itu saya ingat banget natal pertama di sekolah pada waktu acara natal itu sudah janjian kita mau pulang bareng saya sudah calling sama kakak saya saya bilang tolong nanti anterin gue ya bawa mobil mau anterin cewek gue kakak saya udah datang bawa mobil mau anterin saya eh tau-tau si pacar saya ini pulang duluan gak bilang-bilang sama saya saya cari-cari-cari gak ketemu saya kecewa lagi saya bilang ya Tuhan tadi udah katanya udah iya udah setuju orang tuanya kok sekarang pulang saya tanya sama siapa pulangnya oh sama si Anton sama si Anton temannya waduh saya kecewa lagi jadi setelah mendapat anugerah seneng-seneng tau-tau kempes lagi tapi saya dan saya bilang saya menyadari bahwa ini adalah pujian dari Tuhan kemudian saya hubungi lagi dia ternyata dia masih bisa balik dan singkat cerita perempuan itu sekarang menjadi istri saya menjadi ibu gembala nah pada waktu saya kuliah saya waktu itu kuliah di STK IP Purnama jadi pada waktu semester lima kalau tidak salah harus semester tiga harus her registrasi saya minta tolong sama saudara saya bilang tolong bayarin her registrasi saya saya bilang saya gak gak bisa datang ke kampus tau-tau dari kampus dibilang gak bisa kamu harus diskor selama satu semester aduh saya bilang saya udah mati-matian untuk kuliah tapi harus diskor tiba-tiba pada waktu diskor itu adalah satu teman kamu mau gak katanya sekolah Alkitab kan kamu udah ikut kursus tuh banyak-banyak nanti bisa diperhitungkan kursus kamu sekolah kita mau gak dapat sponsor wih saya bilang saya susah-susah untuk kuliah di STK IP sekarang dapat sponsor tapi saya bukan karena dapat sponsornya saya mau kuliah itu saya pengen mendalami kekristenan dengan baik jadi saya ikut kuliah ternyata setelah ikut kuliah itu senang saya banyak tahu tentang kekristenan di pelajaran namanya juga sekolah Alkitab saya bilang akhirnya setelah saya ditelepon lagi dari kampus untuk masuk daftar enggak saya bilang sekarang saya sudah masuk sekolah teologian rupanya pihak kampus itu marah sekali sama saya dia tahu rupanya waktu diskor juga karena tahu mereka karena saya masuk kristen katanya jadi diskor dari sekolah sebenarnya itu mau dikeluarkan itu yang terjadi saya sekolah Alkitab rupanya senang akhirnya dilanjut nah setelah sekolah lanjut kemudian setelah selesai menikah kemudian orang tua masih tetap belum menerima saya orang tua saya kalau orang tua istri sudah sudah welcome sudah boleh menikah ketika kami datang ke orang tua saya nyatakan sekarang sebagai orang kristen sekalipun orang tua saya membenci saya sekalipun orang tua saya hampir membunuh saya saya akan buktikan bahwa saya sebagai orang kristen harus menjadi terang dan garam jadi setelah saya punya anak saya datang ke kampung saya membawa bawaan gitu mau lebaran waktu itu masih ingat bawaan saya diterima wah saya bilang kalau diterima berarti ini bisa apalagi ketika saya bawa gendong anak rupanya orang tua saya mulai terenyuh melihat anak saya akhirnya bapak saya terima saya puji Tuhan haleluya nah pada waktu mau lebaran itu bapak saya agak kesal dengan cucu-cucunya karena rupanya cucu-cucunya itu sudah pada punya suami punya anak tapi masih ngerong-rong ke bapak saya ke kakeknya dia kesal sekali sama cucu-cucunya itu punya anak tiga tapi bapaknya lain-lain anak pertama bapaknya ini anak kedua bapaknya si ini anak ketiga bapaknya si itu tapi giliran mau lebaran gak ada satupun yang bertanggung jawab kesal bapak saya lalu saya cerita sama bapak saya pak itu bukan salahnya cucu bapak saya bilang juga bukan salahnya suami bapak eh suaminya keponakan saya itu lalu bapak saya bilang kalau gitu salah siapa yang salah itu adalah saya bilang ajarannya karena gak bolehin saya bilang kawin cerai bapak saya marah pak tenang dulu justru kalau orang Kristen itu gak boleh kawin cerai nih saya bukakan ayatnya saya bacakanlah dari Matius itu kan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia loh jadi kalau begitu kamu gak boleh cerai iya pak gak boleh cerai oh kalau begitu Kristen itu bagus dong ya iya pak Kristen itu bagus makanya saya masuk Kristen makanya sekarang istri saya ini tidak akan saya cerai jadi sejak itulah bapak saya respon berbalik 180 derajat sangat simpati dan saat ini sejak saat itu bapak saya setelah saya terus doakan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juri selamat haleluya kemudian setelah bapak saya ada keponakan yang melihat bagaimana saya waktu mendoakan orang orang itu sembuh keponakan saya juga menjadi percaya dan yang paling saya ingat banget kesaksiannya itu adalah ketika adik saya sakit adik saya sakit seluruh tubuhnya itu budugan lalu saya pulang kampung saya tanya udah ke dokter belum oh ah katanya ke dokter mau udah bulat balik dia kasih unjuk sama saya obat dari dokter segitu banyaknya dari dokter klinik inilah itu dan dia tunjukkan sudah dari dukun juga dia tunjukkan ke saya dari dukun macam-macam ada air ada minyak ada kembang macam-macam gak sembuh-sembuh saya bilang mau gak didoain sama A doanya tapi doa Kristen ya mau A mau doa Kristen mau apa yang pentingnya saya sembuh oke saya doakan ya jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus tapi dalam bahasa Sunda dun Gusti ramah anudisa warga abdi nyandak pun rayi ke payunan Gusti rehna panjawat anudi ayah diri salira pun rayi kalayan panjenengan Gusti Yesus cager jadi artinya begini ya Tuhan saya dalam nama Tuhan Yesus saya datang membawa adik saya ini sakit yang ada dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus sembuh cuman begitu aja tapi gak dalam bahasa Sunda itu tadi selesai berdoa saya denger suara Tuhan persis banget dia bilang begini ini penyakit dalam bahasa itu iya lain penyakit biasa ketumpangan ya karena saya denger suara seperti itu saya ngomong sama adik saya ini penyakit bukan penyakit biasa ini ketumpangan jadi ketumpangan itu istilahnya ya dibikin orang lah gitu ya digunah-gunai iya bener katanya kata dukun itu juga katanya ini kan dibikin orang tapi saya bilang iya tapi kenapa dukunnya gak bisa nyembuhin gak tau dia bilang kamu yakin gak besok kamu sembuh ya katanya kalau sembuh saya yakin saya bilang harus yakin dulu kamu sembuh enggak pokoknya katanya kalau sembuh saya yakin oke lah saya terserah jadi saya pulang lagi ke Jakarta dua hari kemudian saya balik lagi ke kampung tiba-tiba begitu pulang ke kampung itu adik saya kan biasa pakai baju tangan panjang segala macam semuanya tertutup semuanya karena kan tapi ini semua budugan itu seluruh tubuh itu bercaknya mengerikan bernanah gitu ngeri lah ngeliatnya dan kalau udah kumat uh selojotan kasian banget menderita sekali pada waktu saya pulang itu dia buka itu tanpa malu-malu tinggal maaf kata dikat BH gitu tuh ah udah cagur udah cagur udah cagur udah sembuh udah sembuh sekarang jadi saya lihat cuma kayak bekas panu aja kering yakin kamu yang menyembuhkan siapa ya ayah yang doain saya bilang yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus tapi saya heran adek saya sudah menerima mujijat seperti itu sampai sekarang dia tidak menerima mau terima Tuhan Yesus sudah ngalamin mujijat Tuhan Yesus tapi saya heran dia gak mau terima Tuhan Yesus saya sudah injil berkali-kali dia bilang ah agama sama ya agama sama untuk mengajarkan kebaikan saya bilang tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus tetapi melalui kejadian itu melihat kejadian itu ada keponakan yang melihat dan dia menjadi percaya dan sampai sekarang dia menjadi anak Tuhan jadi itulah kira-kira kesaksian saya Pak Yusuf semoga ini menjadi berkat terima kasih haleluya haleluya luar biasa sekali Tuhan Yesus dasyat Tuhan Yesus ajaib Tuhan Yesus maha pengasih dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik pada waktu Pak Suherman belum kenal Tuhan Yesus beliau bersikap sangat kurang sopan ya menginjak-nginjak merobek-robek buku itu didasari dengan apa kebencian didasari dengan ketidakmengertian dan pada waktu Tuhan Yesus datang kepada beliau Tuhan Yesus terbukti bahwa dia mengasihi semua manusia Tuhan Yesus tidak melihat oh ini agamanya berbeda ya karena memang Tuhan Yesus tidak bawa agama Tuhan Yesus itu kebenaran dan turun dari surga dan memberi hidup keselamatan kepada manusia dan apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan orang yang istilahnya dengan istilah sekarang sebagai penista sebagai orang yang menyakiti kekristenan Tuhan tidak pernah marah karena dia sayang semua manusia dan dia tidak berkata kurang ajar kau ya kau robek-robek buku yang membawa berkat bagi orang orang yang percaya kepada dia tidak Tuhan Yesus sayang Tuhan Yesus itu merangkul ya makanya di dalam Matthew 11 ayat 28 tidak bisa dibantah kalau dia itu adalah Tuhan dia berkata marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat karena aku akan memberi kelegaan kepadamu Tuhan Yesus tidak berkata marilah kamu orang-orang Kristen kalau bicara seperti itu maka dia bukan Tuhan karena apa karena dia Tuhan satu kelompok dia Tuhan satu kepercayaan Tuhan Yesus ini Tuhan semua manusia makanya Tuhan Yesus bilang berkata dia tidak melihat apapun latar belakang hidupmu yang punya beban berat yang punya yang tekanan marilah kamu yang berbeban berat letih lesu aku akan memberikan kelegaan kepadamu tidak ada manusia yang bisa bicara begini dan terbukti bahwa memang dia Tuhan karena dia sayang semua agama bahkan yang tidak punya agama pun yang yang ateis sekalipun bahkan yang jahat sekalipun seperti Paulus sebelum dia berjumpa Tuhan Yesus dia menganyaya dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan waktu Tuhan Yesus datang kepadanya Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang terbukti bahwa satu-satunya Tuhan yang maham baik itu adalah dia karena dia datang dia merangkul dia menyelamatkan dia ingin supaya semua manusia masuk surga luar biasa sekali dan kuasanya juga dibuktikan oleh Pak Suherna dan apa yang terjadi banyak mujizat yang terjadi di dalam hidupnya nah teman-teman satu hal yang menarik yang saya catat di dalam kesaksian beliau Pak Suherman adalah mari teliti apa yang kita imani beliau berkata tadi daripada saya masuk neraka lebih baik saya kerjakan puasa ini nah ini artinya orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalankan imannya nah di dalam kondisi yang bersungguh-sungguh itulah beliau berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan tahu bahwa ini orang serius untuk mempertimbangkan keselamatan hidupnya karena apa karena itu yang terpenting kalau kita hidup di dunia ini sementara sebentar aja kita sudah check out hidup kita cuma menghitung hari hari ini ada besok sudah tidak ada tapi bagaimana kalau Anda mati dan Anda tidak ketemu Tuhan Anda diterkam setan dan masuk di dalam alam maut dan masuk di dalam neraka nanti jangan percaya bahwa setelah di dalam neraka nanti dipindahin ke surga tidak ada itu tidak ada cara kerja Tuhan orang masuk dalam neraka itu najis kotor tidak layak tidak layak itu ketemu Tuhan dan pastikan hidupmu bahwa engkau disucikan oleh darah Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus saja yang bisa menyucikan hidupmu yang bisa menyelamatkan mengampuni selamatkan dari apa bukan hanya diselamatkan dari dosa teman-teman dosa itu hanya perbuatan tapi kita diselamatkan dari tangan setan setan tidak mau lepaskan manusia karena setan mau menjadikan manusia itu mati semua oleh sebab itu kita perlu juru selamat kita perlu Tuhan yang bisa melepaskan kita dari tangan setan oke Pak Suherman terima kasih banyak atas kesaksiannya doa kami buat Bapak Tuhan Yesus memberkati dan teman-teman yang diberkati silakan dukung Pak Suherman saat ini adalah seorang pemberita Injil melayani Tuhan dengan luar biasa dukung pelayanannya nomor rekening beliau kami taruh di layar deskripsi dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di dalam link ini doa kami Anda semua dan kita berjumpa di dalam program selanjutnya salam kemenangan Bapak semua amin selamat menikmati selamat menikmati